Pemirsa karena jauh dari tiang listrik membuat tiga sekolah dasar di Kabupaten Muarujambi hingga kini belum teraliri listrik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarujambi saat ini tengah berupaya menerangkan ketiga SD tersebut dengan menyiapkan anggaran penyaluran listrik di tahun 2022. Hingga kini tiga sekolah dasar di Kabupaten Muarujambi masih belum teraliri listrik. Hal ini disebabkan karena jarak antara sekolah dengan tiang listrik yang jauh. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghambat kegiatan belajar-mengajar karena masih ada alternatif tenaga surya dan diesel. Melihat kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarujambi mengambil langkah untuk mengatasi kondisi tersebut melalui dana APBD Kabupaten Muarujambi untuk segera mengaliri listrik ketiga sekolah dasar yang belum teraliri listrik tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Muarujambi Firdaus mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran untuk mengatasi kondisi tersebut dan akan segera direalisasikan pada tahun 2022 mendatang, sehingga semua satuan pendidikan sekolah dasar tidak ada terkendala listrik lagi. Untuk satuan pendidikan kita yang belum memiliki sarana aliran listrik dari garan ini, itu ada tiga sekolah dasar. Tiga sekolah dasar yang belum teraliri listrik tersebut. yaitu SDN 71 Desa Kerangan, Kecamatan Sekernan, SDN 14 Desa Manismato, Kecamatan Taman Rajo, dan SDN 232 Desa Sungai Beruang, Kecamatan Bahar Selatan.